warning di masa nabi sekalipun ada orang-orang munaf ya saya ulangi di masa nabi sekalipun itu ada orang-orang munafek yang kedua definisi orang-orang munafek definisi orang-orang munafek itu bukan orang kafir loh ya bukan orang kafir orang-orang munafek itu adalah orang-orang Islam yang ibadahnya pasik saya ulangi orang-orang munafek itu adalah orang-orang yang orang Islam artinya dia ya syahadat artinya dia ya kuasa ya sholat. Ya puasa, ya sholat. Tapi puasanya, sholatnya itu ya begitu. Terlalu yakut. Makanya disituasi. Orang-orang yang keringkali antara apa yang dilakukan itu ini harus kita pahami dulu. Supaya apa kita tidak menganggap bahwa ayat ini itu hanya untuk orang-orang teman rohkul. Bukan hanya itu, tapi juga sangat mungkin berjadik dengan teman sekarang. Suaranya kecil, Pak. Memahami Al-Quran itu dengan lebih apa, dengan lebih, lebih holistik karena itu tadinya. Kenapa saya mengatakan definisi Al-Munafiq ini? Kalau dia sudah sulat, sudah pasti orang Islam gitu ya. Misalnya tentang sholat ya. Orang Munafiq itu berdiri dengan malas itu. Al-Quran itu. Jadi yang mengatakan bahwa gerakan di dalam Al-Quran, ya sholatnya orang Munafiq itu. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Jadi orang Munafiq itu ya sholat. Ya sholat gitu ya. Karena apa? Karena sholat itu tidak gampang. Misalnya ya di surat An-Nisa ayat 142, ya 142. Itu beberapa ciri orang Munafiq. Sesungguhnya orang Munafiq itu tidak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Mereka berdiri untuk sholat. Mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dibuji dihadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. Ini dilihat ya. Satu, ciri Munafiq dalam ayat ini, surat An-Nisa ini. Nanti ada banyak lagi ciri yang lain ya. Ciri Munafiq dalam surat An-Nisa ini, itu jelas banget. Pertama adalah, dia ketika sholat, dirinya sholat itu dengan malas-malasan. Takhta kita. Sebagian dari kita kan dia sering begitu. Pergi di sholat, sholat dengan uga-ugahan. Malas. Jadi kalaupun sholat ya karena ya diwajibkan, mau gimana lagi, gitu. Itu hati kita, wajiblah. Ayo jujur aja. Ayo jujur aja. Mumpung, mumpung masih bisa diperbaiki. Selama kita masih hidup lah masih bisa diperbaiki ya. Jadi, idha komu li sholat, ya komu kusalah. Idha ketika komu, mereka itu sholat diri, li sholati untuk sholat. Komu mereka memang berdiri, tapi kusalah dengan malas. Dengan uga-ugahan. Artinya apa? Mereka berarti kan sholat. Siapa? Ya Islam, gitu. Oke. Lalu yang kedua, mereka itu juga sholat karena riak. Karena riak. Masih ingat dalam surat Al-Ma'un, bahwa Allah rinahum yura'un. Yaitu mereka-mereka yang sholatnya itu yura'un. Kenapa? Karena riak. Pengen dilihat orang. Ayo. Sekarang, kalau mau lagi taraweeh. Lalu lewat dari rumah sampai ke masjid. Adakah niat-niat riak meskipun sedikit menyelinap dalam hati kita tulur. Ayo. Ayo, ayo. Diteliti masing-masing dalam hati. Diteliti. Diri ini. Ini gak bisa orang lain. Oh, kamu riak gak bisa. Yang tahu riak dan tidak riak hati kita masing-masing. Nah, jadi yang kedua itu cirinya. Mereka berdiri sholat selain karena malas. Kalaupun tidak malas tapi semangat. Mereka itu tapi dengan riak. Tuh, yang kedua ciri munafek dalam anisa ini. Ayat 142. Lalu yang ketiga ciri munafek itu adalah Mereka mengingat Allah tapi sedikit. Sayangkan. Mengingat Allah loh. Gak main-main. Mereka itu ingat Allah tapi sedikit. Nah, sekarang coba disorotkan ke kita. Disorotkan ke kita. Kita ingatannya kepada Allah sedikit apa? Banyak apa? Roto-roto banyak, roto-roto sedikit lah guys. Ayo yang mana? Yang mana Mas Yoh? Mas Yoh cebubu yang huyul ya. Ayo Mas Yoh. Kita ini yang mana Mas Yoh? Itu loh. Mereka itu kalau ingat Allah tapi ingat Allah nya sedikit. Jadi kadang saya masih ingat huyulnya orang-orang itu. Ya iya sih. Gimana? Ayo. Gimana Mas Yoh? Ya Roto sedikit Gus. Gimana Mas Yoh? Ngapunkin suaranya hilang. Suaranya hilang Gus. bahwa kalau sambian sudah tak tunjukkan dasarnya itu Quran, yang menyatakan itu Quran, ini nanti tak tunjukkan lagi, zaman mau apa, mau mengelak kemana, mau mengelak kemana, mau pakai kitab, apalagi oh itu menurut kitab ini, tafsirnya gak begitu ya sekarang tafsir Quran itu harusnya untuk justru menguatkan bukan untuk menghindarkan manusia biar gak kena sorot, jangan jangan gitu Quran itu kan gitu, Quran itu kan ya kan, sama aja kalau habis setelah setelah ngaji gini kan doa kita gini Allahumma rahanna bilqur'an alhulana imam wanuraw itu kan jelas jadikan wajah alhu jadikan Quran itu lahna bagi kami kurun apa cahaya cahaya itu apa untuk menerangi hati kita lah gitu lah kok ternyata misalnya ini surat anisa ayat 142 gitu kan ini agak sebagai center cahaya eh ternyata ciri-ciri tiga ciri dalam surat anisa itu kelihatan semua di hati kita diberi lagu kita ya kadang males sholat 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 tapi males berdiri ukah-ukahan kedua ya kadang ria ketiga ya dikirinan Allah sedikit kalau terusnya kita nyari kitab kita nyari tafsir nyari pendapat yang menghindarkan dari sinar itu biar gak kelihatan tak tutupi pakai pendapat syekh ini syekh itu ya apa kalau tadi itu ngajinya doanya ya Allah jadikan Quran ini sebagai cahaya nuron begitu cahayanya nyari kita terus kelihatan kita kena terus cari pebanding oh gak usah ikut ngaji ghost glory itu apa disinggung-singgung terus saya menurut wah saya menurut gak jelas cuma jelas cuma masih apa yang gak jelas ini gitu loh masa kita itu jadi kita itu kadang ya gitu itu ya coba maka tiga itu nanti tak tunjukkan lagi surat yang saya ingin bicara dulu tentang apa sih munafek menurut Quran ya dong eh lalu coba buka lagi ya surat anisa juga surat anisa juga tentang orang-orang munafek gitu ya bagaimana diri-diri mereka karena orang-orang munafek itu memang ya gimana mereka nanti akan dikumpulkan sama itu sama dianggap sebagai orang-orang yang ini sebagai orang-orang yang yang kafir bareng dengan orang-orang kafir itu ya lalu coba lagi banyak itu dalam surat al-ma'un misalnya orang-orang sholat sudah sudah jelas itu nah kita memahami ini memahami ayat ini misalnya dalam surat anisa tadi itu kemudian juga banyak itu di dalam surat-surat yang lain surat at-taubah itu malah banyak menerangkan tentang orang-orang munafek yang enggan berjihad lalu yang selanjutnya siri munafek kalau menurut hadis menurut hadis sudah jelas kalau menurut hadis siri orang munafek itu adalah mereka ketika mereka berkata itu sering pusta oh bohong lalu itu wa'ada ketika dia berjanji akhlapa dia lenco ingkar itu janji janji a menesok ya enggak ternyata ya anu nanti saya akan begini ternyata enggak itu lalu ketika dia dipercaya khonat ya berkhianat dipercaya jadi pemimpin dipercaya untuk menyimpan barang dipercaya untuk menjalankan ini itu dipercaya untuk menyimpan rahasia dan sebagainya tetapi dia berkhianat termasuk ya itu tadi dipercaya untuk menjalankan sebuah pemerintahan dipercaya untuk menjalankan sebuah bisnis saya untuk menjalankan sebuah pendidikan dipercaya untuk ya apa aja atau sekitar menyimpan rahasia antar teman itu loh tapi ternyata dia berkhianat atau tidak amanah nah tiga ciri itu bohong sering ingkar sering itu kira-kira enggak banyak enggak banyak tadi kita kita ini terus pokoknya kita sorotkan ke hati kita masing-masing maka dalam ayat nanti banyak ya kemudian ketika datang kepada orang-orang munafiq mereka berkata itu kami bersaksi bahwa engkau lah utusan Allah itu kan sahad sahad dan Allah tahu benar-benar lam itu kalau dalam ilmu nahu itu lam itu namanya lam takkit lam takkit itu artinya apa sungguh benar-benar oleh caranya bersaksi itu enggak cuma nasyadu tapi benar-benar itu ya tapi Allah tahu kalau mulutnya ngomong gitu tapi hatinya sebenarnya dia tidak terlalu percaya yang pagulah gitu ya kenapa mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng tajah tapi padahal mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah menghalangi itu enggak kok langsung jangan masuk Islam kamu jangan sholat enggak gitu kadang yang ngendor-ngendori orang untuk sihat nanti kalau ada itu lengkap dalam sebab atau bah banyak cerita tentang bagaimana orang-orang Islam atau orang munafek tapi ketika Rasulullah ngajak perang ada untuk berangkat perang mereka lah yang orang ya enggak gitu kita ini ya perang ya perang tapi ya lihat-lihat lah ini masanya pacak sudah pas musim panas ya mau diuntur dikit kenapa baru sekarang gitu ya termasuk dalam surat al-anfal nanti pokoknya saman baca itu surat al-anfal surat al-taubah itu banyak cerita tentang bagaimana orang-orang munafek itu mengendor-ngendori jamaah mengendor-ngendori perjuangan artinya apa mereka bukan kok kemudian yang disebut fasad tu'an sabidillah ini kalau menghalangi orang masuk Islam gitu enggak gitu ya secara dia itu malas kalau dia diangkat untuk sihat untuk takwa itu malas malas lalu kemudian kemalasan itu dia tularkan kita ini sebenarnya nah kira-kira gak yuak kita say gitu nah ini sebut inna humsa amakan nuya malun sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan jadi tulur kalau kita lihat di satu ayat juga disebutkan bahwa ciri munafak itu mudabdabina baynatalik jadi in between saya sering nyampaikan in between mereka ini ada di antara mudabdabina baynatalik ada di antara ya kadang di luar kadang di dalam kadang berteman dengan orang orang kapir tapi kadang ya gabung sama orang beriman jadi jadi seperti barat rumah itu tengah-tengah pintu gak keluar gak masuk ngewo-ngewoing ngerepoti gitu mimikri gak jelas himaprodit lah itu ya himaprodit gak jelas laki perempuannya kunfa gitu loh ya kayak sekarang ini makin gak jelas diskelaminnya mau dibilang kafir kok ya sahadat ya sholat ya posol mau dibilang mu'min tapi kok malah lebih seneng dengan berilaku-berilaku jahiliya kafir gitu ini berarti yang disebut al-munafik nah bahayanya yang namanya munafik sekarang ya kita jadi ini anak orang-orang munafik nanti di akhirat coba dalam surat yang ayat 140 yang ayat 140 yang 140 kan kirinya kan di mereka posisinya dimana orang-orang kafir munafik di akhirat dua dilihat sudah mayat mayat 140 anisa anisa kalau itu kalau itu yang 145 itu yang 105 mereka yang 140 dan sungguh dan sungguh telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan perolok-olokkan oleh orang-orang kafir maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasukin pembicaraan yang lain karena kalau tetap duduk dengan mereka tentulah kamu serupa dengan mereka sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam nah disitu itu mereka ternyata dikumpulkan bersama orang-orang kafir di akhirat itu statusnya orang munafik itu ternyata sama digabungkan dalam orang-orang kafir nah sekarang saya mau tanya kan disitu disebutkan yang biasanya dipakai orang gampang ke persoalan itu pokok yang penting sahadat kan gitu seringkali itu sehingga orang kemudian gak mau repot-repot beramal yang nyari-nyari fasta bikul koron yang penting ternyata ayat itu setelah kita lihat ciri-ciri dalam surat an-nisa ayat 142 dalam hadis tadi munafik itu ternyata ayat sholat ternyata mereka dalam surat an-nisa ayat 140 mereka masuk neraka apalagi dalam 145 surat an-nisa tidak hanya neraka tapi fit darakil asfali minan nar 0 9 neraka yang paling kerak bawah kalau tempean pernah lihat cara para nelayan itu memasak ikan pindang ikan pindang itu caranya kuali dari tanah itu itu ditumpuk dari bawah gini ya di dalam itu sampai penuh caranya gitu lalu dikasih antar pindang ikan pindang itu dikasih sekatnya itu berupa antar itu kayak daun pisang ya sehingga dari bawah sampai atas itu maka yang namanya darakil asfal minan itu yang paling bawah paling dekat dengan api itu itu namanya fitakil asfali nah orang munafek itu posisinya disitu kenapa karena justru mereka ini bahaya merepotkan makanya tanpa dengan melihat orang lain ayo lihat diri kita lihat diri kita jangan sampai kita menjadi orang-orang munafek karena ciri-ciri itu tanpa kita sadari ada di diri kita jangan sampai benar ini ya saya hanya mengungkapkan apa yang ada di Quran lalu tugas kita untuk nyorotkan Quran itu dalam pribadi masing-masing kita harus benar-benar keluar kita usir di sifat-sifat nifak dari Romalbon moment yang paling saya saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Assalamualaikum Gus izin bertanya Gus mengenai kebohongan yang Gus sampaikan tadi ini seperti sindiran ya buat saya pribadi sendiri Gus ini saya kan jujur saja pernah melakukan beberapa kali kebohongan Gus saya kan berjualan namanya orang berjualan pasti sering pembeli itu ada yang nakal sering berhutang tapi susah bayarnya saya ketika itu sangat membutuhkan uang itu untuk orang tua yang di Jawa tapi saya itu meminta uang kepada yang berhutang itu alasannya untuk bayar barang-barang yang akan segera datang dari agen supaya segera dibayar apakah kebohongan saya itu akan membuat saya dicap munafik oleh Allah Gus terima kasih nanti atas jawabannya ya Gus Assalamualaikum Waalaikumsalam ya jadi ya bukan hanya sampeyan Mbak Yulia Lori juga ya kerap bohong artinya kalau kita teliti tiap hari gitu ya hampir tiap hari lagi tantar sedikit atau banyak itu entah bohong sama anak atau apa tapi ayo mulai kita gigis memang enak apa adanya sehingga kita tidak punya beban untuk buat kebohongan baru ya sebenarnya kayak gitu ya tetap aja bohong namanya bohong ya bohong gitu kan jadi kita sebenarnya enak ngomong aja bahwa ya pokoknya sampeyan harus nyangkuh kayak apa ya itu uang saya gitu ya memang kita butuh trik untuk nageh hutang tapi saya enggak bisa ngasih tips saya paling orang yang paling tidak ahli nageh hutang tapi saya enggak jadi saya enggak akan sok tahu untuk ini cara nageh hutang saya paling lemah dalam hal itu malah kalau bisa saya minta tips kepada sampeyan cara nageh hutang saya enggak bisa ya oh paling oh paling sungkan saya kalau nageh hutang itu ya jadi soalnya kalau orang sekarang itu orang hutang itu lebih salah daripada yang dihutang jadi sampeyan nanti ya menjujur aja saya uang saya dan tolong dibayar ya kalau yang kemarin sudah ya ditopati ya ini kena gini lah saya aja belajar tidak bohong itu mulai dari anak kan pernah sekarang ini mencoba untuk misalnya ya nanti tak mati diam nanti belikan dalam hati saya sebenarnya misalnya tidak merencanan membelikan itu bahaya loh untuk anak karena begitu anak tertanam sampeyan sekali bohong mereka akan tertanam dalam pikirannya bahwa bohong itu baik jangan pernah ngomong bohong untuk kebaikan bohong itu hanya boleh itu di masa perang perang masa perang misalnya sampeyan misalnya ya saman perang itu terus ada ada orang orang apa orang kafir pasukan kafir yang bertanya kesampeyan kemana tadi si A tadi sampeyan tahu itu si A itu lewat depan sampeyan sampeyan tahu dan bersembunyi dimana juga sampeyan tahu itu kan nah sampeyan boleh itu membohongi orang kafir yang sedang mengejar orang-orang pasukan beriman itu boleh hanya itu sebenarnya tapi jangan kepada karena ini ada kelompok yang katanya itu bohong dalam hal apapun boleh asalkan itu untuk kelompoknya wah tidak boleh kayak gitu nanti akhirnya dirumahkan untuk apa segala macam jadi ya yang kemarin ya kita tobat ya yang enak apa nah yang yang pedagang itu memang sering gitu ya kemarin seperti yang saya sampaikan oh nah ini sudah ditawar berapa ini kemarin atau belum patah luk hilang suaranya suaranya hilang suaranya hilang caksa-caksa tadi gak peras hilang Gus suaranya hilang hilang anak-anak anak-anak tadi agak kelepas memang banyak ya orang-orang para pedagang yang kadang akal gitu kadang banyak lah tapi pedagang yang ada di grup ini sekarang sudah gak nakal dulu sebelum ngaji itu sekarang udah gak nakal ya nakal sedikit lah tapi sering jangan ya kalau memang itu belum ditawar jangan ngomong ini sudah ditawar orang apalagi karena kita pengen dapat harga margin yang lumayan besar 125 kalau kita kulaknya itu cuma 95 misalnya 99 tahun ditawar orang 115 mas 15 kayak kulaknya aja 115 setengah padahal 100 jangan ya jangan gak parokah istilah ngomong apa adanya nego di atas itu jangan saya gak kurang nanti kalau saya segitu itu gitu aja itu nanti saya kulaan lagi pengen kulaan yang lebih besar mas ya 125 masa gak bisa kurang ya kurangi berapa lah gitu kalau kulaan 100 itu 100 juta misalnya lalu sama tawarkan 125 kalau tawarkan 110 gitu kan gak dapat 10 juta sekarang saya tawarkan 105 aja udah megap megap ya tapi jangan membuat kita kemudian terangsang untuk bohong gak lah ya ini wajah-wajah yang tulur disini kayaknya sudah wajah judur amin apa mas ya udah ada lagi disini Gus apa Pak saya ibu iya Gus kalau kita jual motor second atau mobil second jadi kan kondisi itu kan kalau sama kita bilangnya ya kondisi mobil second dicek sendiri dan sebagainya tapi kita sendiri tahu sebenarnya kekurangan dan sebagainya itu boleh gak bilangnya seperti itu artinya ya ini kondisi mobil second ya tidak seperti baru Pak anda cek sendiri ada atau tapi kalau kita bilangin semuanya pasti nanti kan mikir mikir atau tidak laku seperti apa ya tapi enak kita bilang apa adanya maksudnya apa adanya itu terutama misalnya hal-hal mayor hal-hal yang memang misalnya noken asnya udah kena atau misalnya ini waktunya kolter kita bilang kenapa gak mungkin para pembeli kemudian akan melihat kenapa itu nanti secara bisnis juga merugikan kita kalau kita gak bilang loh ya akan merugikan kita misalnya para pembeli itu melihat kita sudah ngomong silahkan cek sendiri awalnya enak nanti begitu nyampe rumah ya saman gak akan dapat beli lagi karena jangan beli sana kemarin gitu sehingga menurut saya main aman saja ini mas ini kalau beli ini dengan harga sekian saman kayaknya perlu ini ini itu malah kita tunjukkan jadi meskipun tapi nanti kalau saman mau dengan harga segini nanti tak betulkan saman udah terima jadi itu daripada nanti tolong lihat sendiri saya kan kita udah ngelihat sendiri itu kan maksud kita itu mugo-mugo karo kan itu hati kita kan gitu wista jujur kan gitu sebenarnya supaya dia mau dengan harga itu karena kita yakin dia gak akan lihat kita itu sedang bersembunyi gini saya kan gak ngomong baik kamu kan udah tak suruh lihat gitu kita itu jadi niat ini loh yang kita jaga dari perjalanan kita masjidullah itu jujur banget dulu Pak Guru Mokhtar Pak Guru Mokhtar itu si dagang sepeda motor nah itu juga begitu beliau jadi kalau sepeda on tell on tell tangan waktu itu masuk barang mewah lumayan mewah tahun 6 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 Pak Guru misalnya nyari gulaan barang itu gulaan barang itu malah jauh yang dateng antara Pak Pak Mokhtar ini sambian Balkan kamu minta harga berapa nanti pokoknya laku 150 rupiah kan waktu sepeda sepeda segituan harganya oh ya sudah sama Pak Guru akhirnya di koles dibagusin misalnya harus 50 rupiah kan 175 set kalau Pak Guru misalnya 190 misalnya berapa ini orang yang yang punya minta 150 ya sudah ngomong gitu marginnya itu milih Pak Guru selalu selalu begitu begitu saja dari simple akhirnya orang kalau mau jualin ini Pak Guru kemudian nanti orang nyari ya mesti nyari harga dan nyari barang ke situ karena kualitas mesti baik nyari-nyari gitu saja daripada mobil Bobrok nanti disumpah-sumpahin penjual lagi iya wistala rejeki itu insya Allah bismillah jadi wistala kita ini diajarin dagang diajarin saya seneng dagang jujur terus terang mas saya ini ngomong sama anak saya yang suka jaga saya tahu kamu nanti jangan pernah jadi memang itu perlu diajarkan secara lebih sering saya rasa itu kita berpikiran ini ayo kita hidari hal-hal itu insya Allah perkahan itu akan ada di pada orang-orang yang kita Allah Allah meraham kita amin Allah sallallahu 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 Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.